Menanggapi polomik rekomendasi dari DPP PAN kepada pasangan calon wakil wali kota Dimam Abror yang tidak kunjung turun mendapatkan perhatian dari Saiful Aris, pengamat hukum Tata Negara. Pria yang juga mantan direktur lembaga bantuan hukum Surabaya tersebut membeberkan, apabila rekom tersebut tidak turun sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka KPU Surabaya harus mencoret pasangan Rasio dan Dimam Abror sebagai peserta pil wali Surabaya. Lebih lanjut dirinya menjelaskan apabila hanya ada satu pasangan calon yang lolos persyaratan, sesuai dengan pasal 50 ayat 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, maka KPU harus memperpanjang pendaftaran hingga 10 hari ke depan. Dari penelitian kelengkapan persyaratan calon tadi tidak memenuhi minimal dua pasangan calon, di pasal 50, di pasal 50 ayat 8 dan ayat 9, itu mengatur bahwa kalau belum menghasilkan pasangan calon memenuhi persyaratan kurang dari dua pasangan, maka proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota ditunda paling lama 10 hari. Dan di pasal 50 ayat 9 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, KPU kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota paling lama 3 hari. Jadi setelah tahapan penelitian persyaratan calon dinyatakan belum memenuhi dua pasangan calon yang dihasilkan, maka di pasal 50 ayat 9 dimungkinkan dibuka kembali pendaftaran untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang mau mendaftaran. Polemik milwali Surabaya ini kembali mencuat setelah pasangan Rasio dan Dimem Abror yang mendaftarkan diri pada tanggal 11 Agustus hingga saat ini. Belum juga mendapatkan surat rekomendasi sah dari DPP Partai Amanat Nasional. Terima kasih telah menonton!